Mengenal keanekaragaman hewan laut yang luar biasa. Ini adalah triceratops. Triceratops yaitu, wajah bertanduk tiga, memiliki embel-embel bertulang yang besar, tiga tanduk pada tengkorak dan memiliki tubuh yang besar dan berkaki empat. Ini adalah gurita. Gurita, gurita bertubuh lunak, tidak punya cangkang luar, memiliki delapan lengan, memiliki mantel, dapat menyemburkan tinta dan habitat di air laut. Ini adalah ikan moris. Ikan moris adalah salah satu penghuni umum terumbu karang dan laguna yang berada di perairan tropis hingga subtropis. Ikan ini terkenal karena persebarannya yang luas di seluruh lautan Indo-Pasifik. Ini adalah paus kepala busur. Paus ini sebagian besar berwarna hitam, tetapi sebagian besar dagu dan rahang bawahnya berwarna putih. Paus kepala busur adalah mamalia yang hidup paling lama di planet ini, usianya bisa mencapai sekitar 200 tahun. Ini adalah yellow box fish yaitu salah satu spesies ikan kotak. Ikan ini dapat ditemukan di terumbu karang di seluruh samudera Pasifik dan samudera Hindia serta samudera Atlantik Tenggara. Ini adalah koran angel fish, yaitu spesies ikan bersirip pari, sering ditemukan di samudera Pasifik Indo-Barat. Kadang-kadang masuk ke perdagangan akwarium. Ini adalah ankylosaurus, dinosaurus ini memiliki perisai tulang setebal 5 cm melindungi tubuhnya yang pendek, yang disanggah oleh 4 kakinya yang kuat, pendek dan gemuk. Di ekornya terdapat bola dari batu seberat 5 kg. Hidup sekitar 65 jet tahun lalu. Ini adalah great white shark atau hiu putih besar memiliki reputasi sebagai predator laut paling berbahaya. Hiu putih ditemukan di perairan dingin di seluruh dunia, termasuk di samudera Pasifik, samudera Atlantik, dan samudera Hindia. Ini adalah cumi-cumi. Cumi-cumi memiliki ciri-ciri mantel memanjang, ramping, berujung tumpul, sirip berbentuk belah ketupak, panjang sirip, dan panjang mantel bervariasi. Ini adalah paus beluga. Panjang beluga dapat mencapai 5 meter dengan warna tubuh yang putih, sementara kepalanya berbentuk melon, sehingga paus ini disebut juga melon headwell. Ini adalah paus orca. Orca adalah spesies mamalia air bergigi dari keluarga lumba-lumba dan merupakan anggota terbesar dalam kelompok lumba-lumba. Hewan ini memiliki kulit berwarna hitam dengan bagian bawah berwarna putih dan bercak putih. Ini adalah kelomang. Kelomang merupakan satwa khas daerah pesisir pantai. Kelomang sering juga disebut dengan kepiting pertapa, karena gaya hidupnya yang lebih suka berlindung di balik cangkang atau rumahnya. Ini adalah paus bungkuk. Paus bungkuk memiliki bentuk tubuh yang istimewa, dengan sirip dada panjang dan kepala menonjol. Hewan ini adalah hewan akrobatik, sering muncul di permukaan air.